Dua jembatan di Lantra, Aceh Tenggara, Ambruk diterjang sungai melua pemirsa akibat banjir. Akibatnya warga di tiga kecamatan pun terisolasi. Dua jembatan Mbarung dan Pantai Dona Ambruk ke Sungai Alas, Aceh. Jembatan menghubung tiga kecamatan Babu Lusalam, Lawe Alas, dengan Babu Rahman ini putus total, tak bisa dilintasi kendaraan. Akibatnya warga di tiga kecamatan terisolasi. Jembatan Pantai Dona sepanjang 60 meter ini ambruk. Tak ada korban dalam peristiwa ini, namun aktivitas warga menjadi terganggu. Jembatan ini merupakan salah satu akses warga untuk membawa hasil bumi ke perkotaan namun kini terhambat. Untuk bisa dilintasi, warga terpaksa membuat jembatan alternatif dengan menggunakan beberapa batang pinang, sehingga warga bisa melintasi dengan berjalan kaki maupun sepeda motor. Itu kendaraan, karena putusnya jembatan Pantai Dona ini banyak anak sekolah yang terisolasi dan tidak bisa melakukan aktivitasnya seharian. Jadi dengan jangan terpaksa, masyarakat membuat jembatan alternatif, jembatan sementara dan menurut kami ini sangat berbahaya. Dan sangat berbahaya untuk keselamatan jiwa, dan kami akan bermusawarah untuk ke depannya bagaimana kalau jembatan ini tidak bisa, tidak layak untuk dipakai untuk kegiatan aktivitas masyarakat. Meski sudah 10 hari, jembatan terputus, belum ada upaya pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan. Alasannya, bila jembatan ini diperbaiki, menelan anggaran berkisar 12 miliar lebih, sedangkan anggaran daerah sangat minim. Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Lantra, TV One mengabarkan.